Intro Inilah beberapa alasan Megamacall sangat dibenci oleh rakyat Inggris Sejak pengairan Harry dan Megamacall pertama kali digosipkan bersama hingga mereka akhirnya memutuskan keluar dari kerajaan Banyak orang terutama Inggris yang tidak terlalu senang dengannya Suka atau tidak, Justice of Sussex itu mendapatkan banyak popularitas dari sikap yang diambil entah baik atau buruk Dalam beberapa tahun terakhir, selain reaksi publik yang ekstrim dan serotan berbagai media, banyak yang berspekulasi tentang aktris suite itu Berikut beberapa alasan yang mungkin menyebabkan kemarahan publik Inggris terhadap Megamacall dikutip dari Times of India Yang pertama, karena dia adalah orang Amerika Berbeda dengan Justice of Cambridge, Kate Milton yang berasal dari keluarga bangsawan Inggris Megamacall mendapat sambutan yang dingin, tidak hanya dari publik tapi juga dari keluarga kerajaan Selain Megamacall lahir di Amerika dan berasal dari keturunan orang biasa, dia gagal memenuhi gaya konservatif orang Inggris Dan ini bisa menjadi salah satu alasan mengapa orang Inggris tidak menyukainya Yang kedua, karena Megam keturunan kulit hitam Selain berasal dari Amerika, Macall juga menjadi korban fitnah dan penghinaan rasial Dari berbagai omongan yang mengenai keturunan kulit hitamnya hingga menjadi berita utama surat kabar yang diskriminatif Identitas rasial tampaknya menjadi salah satu alasan mengapa orang Inggris tidak pernah menerimanya atau menganggapnya sebagai bagian dari keluarga kerajaan Sementara keluarga kerajaan Inggris selalu berusaha menjaga citra monarki yang bersih dan murni Megamacall memiliki sejarah hubungan keluarga yang tidak konvensional Tidak hanya memutuskan hubungan dengan sang ayah, tetapi hubungan dengan saudara perempuannya pun bermasalah Penyebab yang ketiga yaitu profesi Megamacall yang sebagai aktris Pasti banyak orang yang sudah akrab dengan karir akting Megamacall Meski tidak terlalu gemilang, namun sukses menarik perhatian dunia Sementara banyak orang memujinya karena berhasil masuk menjadi anggota keluarga kerajaan Kaum konservatif Inggris cukup kritis terhadapnya, terutama dalam serial TV Suite Selanjutnya, karena bertentangan dengan tradisi keluarga kerajaan Dari menikah dengan salah satu anggota keluarga kerajaan Inggris hingga mewujudkan Megxit Dia telah banyak dikritik karena melanggal protokol dan tradisi kerajaan Penyebab selanjutnya yaitu karena disalahkan atas keluarganya dia dan Pengeran Harry dari kerajaan Pada Januari 2020, pasangan Megamacall dan Pengeran Harry mengumumkan kepergian mereka dari keluarga kerajaan Mereka melepaskan semua tugas dan hak istimewa kerajaan agar mandiri secara finansial Namun, publik Inggris tampaknya hanya menyalahkan dasis daripada melihat alasan bijak pasangan itu dalam mengambil keputusan ini Namun, sepertinya keluarnya mereka dari keluarga kerajaan tak mempengaruhi kekayaan mereka sampai saat ini Setelah resmi meninggalkan istana kerajaan Inggris pada pertengahan Januari lalu Ternyata Pengeran Harry dan Megamacall masih dilimpahi kekayaan Kabarnya, meski sudah tak lagi menyenang status Pengeran maupun Putri Kekayaan Harry dan Meghan ternyata diperkirakan mencapai 45 juta USD atau setara dengan 655 miliar Kira-kira dari mana saja sumber kekayaan Pengeran Harry dan Meghan usai keluar dari istana Inilah beberapa ulasannya Yang pertama, warisan dari sang ibunda yaitu Putri Tiana Meski sudah meninggalkan istana, Pengeran Harry tetap memiliki hak untuk mewarisi kekayaan dari ibunya, Putri Tiana Diperkirakan hanya mewarisi sekitar 40 juta USD atau sekitar 582 miliar pada 2014 lalu Yang kedua, warisan lainnya dari Ratu Elizabeth Selain sang ibu, neneknya Ratu Elizabeth juga ikut memberikan warisannya kepada Pengeran Harry dan Pengeran William Warisan senilai 17,9 juta USD atau sekitar 260 miliar ini nantinya akan dibagi dua untuk mereka Namun kabarnya jumlah pembagian ini akan berubah saat Pengeran William menjadi raja Yang membuat Pengeran William akan memperoleh jumlah perbandingan warisan yang jauh lebih besar Selanjutnya yang ketiga, gaji dari statusnya dulu sebagai Kapten Angkatan Darat Inggris Tak hanya melulu dari warisan, kekayaan Pengeran Harry juga bersumber dari gaji pribadinya sebagai Kapten di Angkatan Darat Inggris beberapa waktu lalu Melansir dari formal gajinya disana diperkirakan sekitar 50 ribu USD hingga 53 ribu USD per tahun Selanjutnya, honor dari bermain dalam serial suite Beralih ke Megan, mantan aktis Amerika ini mengumpulkan kekayaannya setelah bermain dalam serial suite dalam dua tahun Per episode, Megan memperoleh sekitar 50 ribu USD atau sekitar 728 juta dan terhitung per tahunnya sekitar 450 ribu USD atau sekitar 6,5 miliar rupiah Selanjutnya, penulis kaligrafi hingga sponsor Selain dari perannya sebagai aktris, Megan juga memperoleh penghasilan dari kesibukannya sebagai penulis kaligrafi untuk undangan dan penawaran dari sponsor Selanjutnya, pendapatan di film Meski tak pernah mendapatkan peran utama di film, namun Megan menjadi pemeran pembantu di sejumlah film Di antaranya adalah Remember Me yang dibayar 2,6 miliar dan 2,4 miliar dari film The Candidate di film The Boys and the Girl Great to Getting Down Selanjutnya, dari endorsement Punya blog dan followers yang cukup banyak di Instagram, Megan Markle pun seorang influencer Total endorsementnya selama setahun bisa mencapai 1 miliar Namun, seorang pakar kerajaan Merleconic menjelaskan bahwa pengheran Harry dan Meghan Markle tidak akan menggabungkan kekayaan mereka di awal pernikahan Alasannya, karena Megan masih berkeluar negaraan Amerika Dia tidak bisa langsung menjadi warga negara Inggris sampai dia menikah 3 tahun Dan ketika dia bisa menerima warga negara, dia bisa memutuskan mau atau tidaknya menjadi warga negara Inggris Ujar Merlin seperti dikutip dari Time Kalau dihitung dari awal karirnya, Megan memiliki kekayaan sebesar 7 juta USD atau sekitar 98 miliar rupiah Total kekayaan tersebut dihitung dari awal karirnya hingga mendapatkan peran sebagai Rahel Jisrael Sweet Berita terbaru selanjutnya dari pengheran Harry Kegecewaan pengheran Harry terungkap karena lantaran cincin tunangan Kate Middleton sebelumnya dimiliki oleh pengheran Harry Selalu saja ada hal menarik untuk dikupas dari keluarga kerajaan Inggris Mulai dari drama dan skandal yang berskala besar hingga cerita dan anekdot kecil yang bersifat sangat pribadi sekalipun Selalu memiliki daya tarik bagi penggemar keluarga bangsawan Inggris tersebut Kali ini cerita menarik yang baru terungkap adalah cerita dibalik cincin tunangan Kate Middleton Yang diterima dari oleh pengheran William saat mereka resmi bertunangan Cincin tunangan Kate Middleton ini memang sangat indah dan memiliki nelai sentimental yang sangat dalam Cintin dengan batu safir selan 12 karat dan dikelilingi oleh 14 berian solitair Itu dulunya merupakan cincin tunangan putri Diana yang diberikan oleh pengheran Charles ketika mereka bertunangan pada 1981 Dikutip dari Mary Claire Yuki dari Daily Star Setelah putri Diana meninggal di 1997, harta benda kepunyaannya otomatis jatuh pada kedua anaknya Pangeran William dan Pangeran Harry Mereka juga diminta untuk memilih salah satu benda kesayangan Diana Sebagai barang kenangan sebelum pindah ke STCM's Palace dari Kensington Palace Pangeran William mengambil jam kartir milik Diana Sementara Pangeran Harry mengambil cincin tunangan dari batu safir dan berlian Tapi rupanya mereka punya perjanjian bahwa siapapun yang bertunangan lebih dahulu Ialah yang akan mendapatkan cincin tersebut Ujar sumber tersebut seperti dikutip Mary Claire Namun ada selintas kabar yang terdengar Harry tidak terlalu rela memberikan cincin tunangan tersebut kepada kakaknya saat bertunangan Namun apatlah daya karena itu sudah merupakan perjanjian mereka sebelumnya Dan tentu saja karena Pangeran William lebih dulu menemukan tambatan hatinya Akhirnya Harry melepaskan cincin berharga tersebut kepada William untuk diberikan ke Kate Merton Dalam film dokumen terberjudul The Diana Story Mantan pelayan pribadi Diana, Paul Bueller, mengungkapkan Bahwa tindakan Harry yang berbesar hati melepas cincin berharga tersebut akan membuat mendiang ibunya bangga Menurut Paul, The Diana akan melakukan hal yang sama jika ia berada di posisi Harry Sekedar informasi, dulunya Pangeran Harry dan Pangeran William dikenal dengan hubungan mereka yang sangat dekat Sehingga banyak sekali pihak yang menyayangkan keretakan hubungan mereka saat ini Namun apapun yang terjadi Kita semua selalu berharap Pangeran Harry dan Pangeran William Akan memiliki hubungan yang menjair seperti dulu Dan Pangeran Harry bisa kembali ke pangkuan keluarganya Sampai jumpa di video selanjutnya Bersama